Assalamualaikum Wr. Wb ketemu lagi dengan saya Yudhira ZSKOMMKOM untuk pertemuan 6 nah pertemuan 6 ini kita akan membahas tentang CSI apa itu sih apa ya CSI kemarin kita udah belajar tentang apa itu H&L, kemudian bagaimana cara membuat sebuah teks yang biasa, kemudian paragraf kemudian bagaimana tulisan itu dikasih warna dan sebagainya dan terakhir banget itu adalah tentang pembuatan table dan web layout nah sekarang kita akan membahas itu tentang CSI bagaimana sebuah web baik itu statis atau dinamis kita pake CSI CSI itu apa? kalau kepanjangnya itu style sheet di dalam CSI ini kita bisa menggunakan baik itu internal, eksternal maupun inline untuk masuk ke sana bagaimana scriptnya kita bahas dulu tentang apa itu gunanya manfaatnya kemudian kriteria dari CSI-nya bagaimana kita membuat sebuah codingannya oke ya nah CSS dia punya sukti dasar tentu karena dia yang bersama dengan kayak sebuah NMR atau HP HP atau Javascript karena untuk membuat sebuah dari CSS ini dia juga kalau kita tidak mikir tiket tentuannya otomatis apa yang kita tulis atau apa yang kita buat dia tidak akan running sesuai dengan apa yang inginan dari si developnya nah CSS itu adalah sumpulan sebuah perintah yang digunakan untuk menjelaskan sebuah tampilan web jadi bahasa sederhananya CSS itu adalah memperindah sebuah tampilan baik itu table atau sebuah konten seluruh isi dari konten website terseran mau pakai yang dinamis atau yang statis nah disini kita lihat struktur dasar dari CSS itu adalah disini kita lihat selektor kemudian ada property kemudian value kalau selektor misalkan kayak gini apa yang akan kita kasih effect misalkan table yang menginisialisasikan misalkan namanya terserah ada H kalau H kan bidarkannya kemudian atau table yang akan kita kasih effect misalkan kayak phone untuk memberi sebuah table tersebut nah kita inisialisasikan terlebih dahulu itu masuk ke namanya selektor nah di bawah selektor kemudian ada kita mau menghasilkan apa misalkan kalau ada color atau background nah kita kasih color mantap di titik 2 kemudian red kemudian misalkan kita membuatnya backgroundnya adalah merah atau yellow nah udah kita mau memberikan yang tersebut udah langsung aja nah sedangkan seperti kita mau memberikan effectnya tersebut misalkan color adalah red kemudian backgroundnya adalah blue atau yellow itu dimasukkan kategorinya adalah pilihnya atau nilai yang akan kita masukkan oke ya untuk instruktur dasar gampang ada itu ada selektor yang mau kita kasih efek kemudian adalah properti properti apa yang mau kita kasih efeknya misalkan mau memberikan warna atau background atau link atau whatever lah sesuai dengan kebutuhan yang ingin kita berikan kemudian virunya pasti ada nah sebelum kita masuk untuk kode css itu disimpan dalam bentuk apa nah kalau di dalam kode html nih dia kita simpan dalam bentuk dot css apabila css tersebut kita simpan dalam bentuk atau dalam bentuk format eksternal kalau eksternal namanya otomatis dia terpisah dari kode html itu sendiri oke nah penempatan css bagaimana udah dijelaskan tadi penempatan html itu ada 3 ada internal otomatis berada di dalam kode html inline juga cuma nanti dia agak berbeda sedikit antara inline sama internal tetapi dia sama-sama di dalam file html nah yang bedanya itu adalah nanti di eksternal di eksternal otomatis kita menyimpan dalam 2 file ada dalam file html kemudian ada dalam bentuk kode css nah oke kita jelaskan satu-satu dulu internal dia sama-sama di dalam di dalam kode html kalau bedanya itu adalah kalau di internal itu dia di luar body body maksudnya minggu sebelumnya minggu-minggu pertamanya kita udah jelaskan struktur dasar dari html ada pembukanya kedotek kemudian ada hit kemudian ada body kemudian ada penutupnya nah yang intangal ini dia berada di luar body jadi untuk menulis script dari css kita tulis di luar body misalkan disini contohnya adalah kita bikin title-nya adalah pengabungan kaya tangka dan css nah disini di bawah title kita bikin style type adalah dari css itu sendiri kemudian ada text slash css nah misalkan disini kita akan mengasih selectornya adalah h2 berarti heading akan kita hasilkan kemudian colornya kita kasih disini pakai menggunakan kode bilangan text additional dan backgroundnya kemudian tutup lagi kemudian kita baru masuk ke body disini adalah contoh internal atau embedded dari css nah bisa aja ya setelah kita run atau kita buka dengan web browser hasilnya akan seperti ini contoh untuk internal atau embedded style disini fontnya akan berwarna kuning dan background dari tulisan kita adalah akan berwarna merah oke sampai sini paham ya yang internal internal itu dia berada tetap berada di dalam kode html cuma dia di luar body nah kita masuk yang kedua inline dia sama-sama di dalam kode html cuma dia udah masuk ke sintak css-nya berada di dalam body nah disini ada contohnya title-nya sama penggabungan file html dan css tetapi pas kita memasukkan untuk kode css-nya kita masukkan setelah body disini kita masukkan contohnya adalah contoh untuk inline style nah nanti pas udah kita kasih kita running dengan web browser atau serang opot fllipop atau chrome nanti lancurnya akan bisa lihat seperti ini contoh untuk inline style secara konsep atau garis besar dia sama sama-sama berada di dalam kode html jadi kita gak perlu memikirkan dia dimana mau disimpen nih terus text-nya kenyata nah tidak perlu cuman sitak dasarnya harus style text css dia tetap berada dalam kode dalam kode html yang bedanya kalau dia internal kalau dia inline dia berada di luar body sedangkan untuk internal dia berada di dalam body oke nah kita masuk ke dalam yang yang eksternalnya nah di dalam eksternal ini kita membutuhkan dua file yang pertama itu adalah kode html itu sendiri kemudian yang keduanya adalah css-nya nah yang untuk css kita harus simpan dalam bentuk format .css nah disini kita buka dulu contohnya kita buka yang html-nya dahulu disini contohnya yaitu pengabungan dari file html jangan lupa sebelumnya minggu sebelumnya kita udah bahas bagaimana melinkan file yang satu dengan file yang lainnya kita pakai link hrf kemudian nah disini jangan lupa apa data yang kita simpan dengan file yang kita log dari html harus sama kalau dia berbeda dan misalkan kayak gini di file html kita panggil namanya style.css atau style1.css nanti di file css-nya nama file tersebut harus sama dengan file dari html-nya kalau dia berbeda dia gak akan bisa membaca berarti file yang kita log dari html untuk css-nya harus sama nah misalkan misinya dicontohnya untuk yang dari html-nya adalah external html kemudian untuk yang css-nya adalah style1.css misalnya kita running di web browser-nya akan seperti ini tampilannya nah contoh untuk link style jadi untuk melode dari atau meran dari file-nya kita tetap butuh yang kita running atau kita buka dengan web browser tetapi yang kita buka itu adalah yang masih tetap dktml kalau yang dcss-nya kita buka pasti dia yang keluar itu adalah kode-kodenya oke sampai sini pahamnya di dalam css-nya itu cara me-embidik dari css ada tiga cara ada internal ada inline ada internal kemudian ada external ini ada beberapa efek atau fitur-fitur apa saja yang kita gunakan di dalam css ada background otomatis latar belakang dari untuk penampilan kebawah website kemudian background-nya bisa bisa berbentuk warna bisa berbentuk gambar dan gambar tersebut bisa kita repeat bisa yang diri maksudnya disini gambar itu terlalu kecil nah kita masukkan untuk sinta keripit ke dalamnya jadi gambar itu akan menjadi banyak dan akan menjadikan full di dalam tampilan sebuah kode kita itu bedanya palingan dan kalau kita bahas satu-satu masalah css gak mungkin ya karena gak nanti sasaran tidak akan tercapai nah ini sebagai pengatamnya saja karena untuk yang penjelasan penjelasan atau materi jelasan lebih dalam itu diintengar sangat banyak mau kasih apa saja ada efek warna background kemudian gambar kemudian gambar itu bisa bergerak animasi kemudian gambar atau tulisan itu bisa menghasilkan sebuah efek bayangan atau shadow itu ada sangat banyak sekali nah yang kita yang perlu digarisbawahi kalau yang untuk external ini dia itu apa yang kita load harus sama dengan nama flash css nya itu pertama yang kedua apabila kita meloot dari image atau gambar banyak di perikum atau pengalaman pengalaman sebelumnya keluar dari mahasiswa itu pada saat kita meloot gambarnya gambarnya tidak muncul nah kenapa why kenapa ini terjadi gambar yang kita load pertama tidak berada di dalam folder kode atms sendiri kemudian itu solusi bisa kita ciptakan nanti bisa kita cari dengan menggunakan sintak apabila gambar tersebut berada di load folder project kita bisa kita load dengan ada beberapa sintaknya kalau dia berada sangat jauh dari folder project bisa kita gunakan tanda titik dua kemudian slash kemudian nama gambarnya tetapi untuk mencari settingnya atau untuk amannya kita taruh aja di dalam folder project kita kalau seandainya mau menaruh image atau dalam bentuk folder yang lain gak masalah nanti kita masukkan sintaknya sesuai dengan yang ada jadi gambar tersebut bisa kita load dari kode CSS-nya nah contohnya disini membawa HP dengan CSS ada gambar disini contoh dari gambarnya kita masukkan gambar codingan nanti pas kita load nanti juga akan menghasilkan sesuai dengan tujuan yang kita harapkan repeat X berarti gambar itu berulang berdasarkan dari sumbu X kalau repeat Y berdasarkan dari sumbu Y nah kita kita tambahkan sedikit lagi margin kenapa sih butuh margin di dalam sebuah CSS karena nanti pembuatan sebuah web pasti butuhnya namanya margin karena untuk penampilan sebuah web berapa dia dari pinggirnya atau berapa sehingga kita bisa men-setting konten yang ada di dalamnya itu udah capek-capek membuat sebuah atau konten yang ada di dalamnya tapi marginnya beratakan otomatis web yang kita tampilkan dan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan oke nah disini nah disini sesuai dengan gambar margin ada content edge ada padding kemudian ada order ada marginnya berapa nah nanti contoh sederhananya bisa kita lihat di awaman table header sesuai dengan kalau tadi kita hanya membahas bagaimana menciptakan sebuah table dengan kode hatta al-murni nah dan dibantu CSS bisa bisa modify sesuai dengan apa yang kita butuhkan jadi kesimpulan dari CSS ini adalah dia akan apa ya memperindah sebuah tampilan baik itu content baik itu seperti table atau dari seperti hampir dari sebuah website mungkin itu kira-kira dari pengantar dari CSS jangan lupa memperhatikan sintak dasarnya kemudian bagaimana membuat sebuah selektornya oke kita contohkan yang disini ada beberapa contoh sederhana saja oke kita buka dengan nah disini yang dibikin sebuah warnanya itu adalah body jadi kita memperkenalkan atau selektornya itu adalah body kemudian backgroundnya apa blue berarti blue itu adalah color color titik dua white berarti color itu adalah property kemudian blue itu adalah white banyak contoh-contoh yang sangat komplek nanti bisa kita combine pas di aplikasi al-quaduk jadi nanti tujuan dari final dari mata kuliah ini bisa mengetengah sebuah aplikasi yang pengerana ada kode HTML di dalamnya ada CSS di dalamnya ada PHP sama MySQL kemudian ada reportnya oke untuk pertemuan ini tentang CSS saya garis bawah lagi atau saya resume lagi itu ada file apabila dia berpisah dengan kode HTML kita dipanggalan bentuk CSS CSS kemudian ada 3 kategori ada internal ada inline sama eksternal kemudian banyak fitur yang bisa kita gunakan untuk CSS ini untuk pertemuan ini saya akhiri dulu dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.